Halo semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game This Bad We Made. Dimana kemarin itu gue berhentiin pas kita baru keluar dari lift untuk masuk ke kamar 505. Dan langsung aja kita bersihin atau rapikan kamar 505. Masuk ke gamenya, yuk! Ini must have been so much fun. Well, for the guests at least. 14 Februari. Gue masih gak tau tanggal berapa ya? Tadi ada tanggal gak sih? Tanggal? Oh itu, 17 Februari 58. Oh tahun 58 ternyata. Oh wow. Tahun 50-an ya ini. Hampir 60. Kesini sih, cuman gue pengen keliling-keliling dulu. Siapa tau kan ada yang bisa dicek. Wah kok ini ada? Udah cuma sampai situ. Ini kenapa aneh banget ya? Ada barang-barang kayak gini nutupin jalan. Kusang empat. Oh, gue cek dulu. Ini apa nih? Ntar. Oke, kita cek. Iya betul. Karena biasanya tuh... Petugas kayak gini gak boleh ketawaan. Gak boleh keliatan lah. Harus selalu diem-diem. Terus yang kedua. Oke, second row. Sekarang third row. Betul, betul, betul. Ya, terkadang barang yang kita kira sampah sebenarnya berharga sama pemiliknya gitu kan, tamunya. Jadi kita mesti buang barang hati-hati. Ini sekarang partial cleaning itu... Oh, ada dua nih. Ada partial, ada complete. Kalau partial itu cuman sedikit kayaknya sih. Kalau bathroom itu gak bersihin kaca, toilet sama kamar mandi. Terus itu tuker handuk nih. Ganti ke handuk yang baru. Habis itu ganti kertas toilet kalau abis. Tisu toilet ya. Sama ngosongin tong sampah. Terus habis itu kalau di roomnya ini ngebersihin asbak kalau ada. Dari abu ya. Sama habis itu... Nyikat-nyikat bekas-bekas apalah gitu. Terus ngerapihin kasur. Sama bersihin sampah sih sama. Kalau complete ditambah. Ini kan repeat. Ini semuanya. Sama vacuum. Oke. Terus vacuum. Sama bersihin debu di setiap sudutnya. Dan juga ganti spray-nya. Oke. Sip, sip. Sebelah. Oh, ini setetan. Apa sih ini? Nggak kelihatan. 501 komplit udah kelar lah pokoknya. 502 juga. 503 udah. 504 udah. 507 itu nggak ada. Yang kita kerjain ini. 505, 506, 508, 509. Yang belum dikerjain ya. 505 udah parsial. Berarti kita cuma beresin itu-itunya aja. Ini apa? Buat naruh cangkir. Ini handuk kayaknya. Nggak tau. Belum perlu sih. Ini buat naruh handuk. Handuk bekas. Ini apa? Oh, yoyo ya ini. Iya, yoyo kayaknya. Bisa dimainin? Nggak bisa. Bentar, gue liat-liat dulu ya. Abis itu baru masuk. Oh. Nggak bisa. Coba gue liat. Di luar. Keadaannya gimana? Kayaknya di luar itu low poly banget. Nggak apa-apa sih. Soalnya kan emang nggak penting juga. Ini ada ini. Siap, siap. Oke. Oke. Nah ini sih udah nggak ada lagi. Kita ke 505. Oke. Kita buka. Oh. Pintunya kebuka. Nah, kok nggak dikunci. Mr. Spade. Mr. Spade. TV-nya. TV-nya ya alel gitu. Oh, itu dia. Roll film-nya. Ini itu kan tempat yang buat nyuci cetak koto itu kan. Apa yang namanya ya? Red room? Dark room? Lupa gue. Red room nih kayaknya. Makanya merah. Kayak creepy sih ini. Shoot-shootnya itu bagus ya? Apa nih? Oh, itu cairan-cairan yang buat foto itu ya? Eh. Tertempering with objects may lead to positive or negative si consequences. What is this? Oke. Hah, ini kita lagi... Stalker ya? Serem amat. Waduh. Ini juga aneh-aneh. Pake bareng orang nih kayaknya. Buang nggak ya? Aduh. Kalau gue jadi dia sih ngeliat kayak gini, gue buang sih. Buang, 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 buang. Gue terima segala konsekuensinya. Ini tadi minta dibersihin ya? Iya, gue bersihin dulu nih. Iya kan ini buat nyetak fotonya gitu kan? Wah, ada air. Maksudnya detail banget gitu loh. Tuh. Wow. Ini apa ya? Ini gue buang nggak ya? Takutnya... Bukan sampah. Ntar gue cek-cek dulu. Ini masih sama. Ini kayak bola maslinya deh. Iya. Harus buat ganti ini. Hmm. Detail-detail kecil kayak gini tuh. Ini lagi. Tuh. Ada... cangkir di sini. Oke, kita... Ini kayak gue buang aja deh. Eh. Botolnya beda ya tadi? Yah, yang satu gue nggak cek lagi. Itu gue buang. Yang lainnya gue simpen. Ini masih ada sih isinya. Eh, tadi juga masih ada isinya ya? Tapi keliatannya kayak udah dipakai gitu loh. Kita bersihin. Ada suara kecit-kecitnya gitu loh. Eh. Pasta gigi udah dipakai. Aduh, ini tong sampah. Eh, tong sampah apa? Sarong tangannya buang nggak ya? Hmm. Eh. Yah, kok. Kacin. Gue pengen ngecek ke situ dulu tadi. Clarington Hotel Reception Desk. Beth speaking. What can I do for you on this very fine day? Just show between Beth or Andrew. Oke. Hmm. Kayaknya sih gue lebih pilih Andrew sih. Soalnya kan kita lagi dealing sama stalker kan ya? Kita butuh penjagaan. Beth, it's Sophie. Can I... Can I speak to Andrew please? Um. Yeah. Hold on. Andrew? Andrew? Hmm. I'm here. I'm here. Habis dia libat lagi. Clarington Hotel Reception Desk. Andrew speaking. Hey. Are you okay? Hey, Sophie. Yeah, it's just... My trip to the sixth floor took longer than expected. Oh. I'm sorry to add to your plate, but... I really need your help. Sure. What's up? I think Mr. Spade stalking me while I work. Mr. Spade? Why would he... Hmm. Apa ini? Oh, iya. Dark room. Tadi gue bilangnya red room ya. I don't know. He took pictures of me. I... I found them hanging over the bathtub. He set up a kind of... Dark room. Jesus. What are you doing in them exactly? Um. I can't believe I'm about to say this, but... Sometimes... When I clean the rooms... I... Get a little curious. And, um... You know... Snoop through our guest's stuff. Oh. And Mr. Spade caught you in the act. Yes. I think... I think we should call the police. Whoa, whoa. Slow down a minute. But... Sophie. There are pictures of you invading our guest's privacy. But I didn't steal anything. I was just snooping. I swear. I believe you. I believe you. But... Others might not. With those pictures... It could really blow up in your face... If a guest were to complain about missing items. Hmm... Aku... Buang fotonya. Well... I threw them out. Eh... But that's one way to deal with it, I guess. You said you found the pictures hanging over the bath, right? Were they still wet? Hmm... I wouldn't say wet, but a little damp, yeah. Okay. So he must have developed them fairly recently. What are you getting at? Well... The pictures you found were left there to dry, but he could have developed more of them in an earlier batch. He wouldn't have left them in the bathroom, though. Probably stored them somewhere dry. Hmm... I'll try to... Is there a bedrock here? Well... I didn't look through the entire room, but there is a safe here. That would certainly be a good place to store pictures. Do you have the safe combination, then? I'm pretty sure it's locked. Maybe I can... Give me a sec. Shoot! What? Bad news is... I can't find the combination list. Good news is... We can probably do without it. Most guests write their code down to make sure they don't forget it. So... Say you wanted to look for it. I could keep an eye out and call you if I see our mysterious photographer return. Okay. Yeah. Thank you. No problem. Oh, and Andrew? Yes. Please keep this between us. Of course. Don't worry about that. Okay. Hmm... Gue jadi... Mikir dah. Kan pintunya gak kekunci kan? Terus... Ada foto kita? Apa ini jebakan? Tadi gue... Let's put those on the bathroom shelf. Okay. Gue taruh dulu. Oh. Oh. I love to clean towels on my card. Oh. Gue pikir cuma satu. Okay. Ini kita berpacu sama waktu gak sih? Gue pengen ngecek-cek dulu. Tidak apa ya? Tidak apa ya? Eh, ini kunci. Tidak apa kuncinya ada di situ? Nah... Nah... Nah, itu dia. Kecurigaan gue. Tidak ada kombinasi. Tidak ada entry. Itu... Mereka banyak film. Berapa gambar yang kamu ambil, Mr. Spade? Hmm... Iya, ini bawah-bawah juga masih ada lagi. Okay. Kalau resepsi memberi dia kode, mungkin dia menulisnya. Di tempat. Sekarang berarti kita nyari clue-nya dari... berangkas nih. Kita akan go terus satu persatu dari sini. Oke, pakaian. Pakaian lagi. Oke, itu ada yang bisa di cek. Apa nih? That's rough. How are you supposed to support yourself when no one will give you a job or a place to live? Hmm... Eh, weirdo. Stop wasting my time. Hmm... Eh, itu suara siapa? Ada langkah kaki. Ini... Oh, ini apa? Krim pencukur. Ini yang buat itunya ya. Oke, kita ambil. Oh, pisau cukur. Oh, tuh kan. Ada gravitasinya tuh. Sekalian ada gravitasi juga suaranya. Oh, ini udah kayak butterfly knife. Ada tisu. Ini apa? Oh, kamus. Inggris Perancis. Oke. Apa? Jangan-jangan bahasa asli dari... Apa? Game ini Perancis. Jangan-jangan. Aneh ada surat. Iya. Harganya cuma 15 dolar lagi. Dia se-BU itu kah? Eh, itu tadi kayaknya ada file. Oh, bukan. Baju. Nggak tahu si baju atau kain. Oke, laci ini udah. Kita ke sini dulu. Ini apa? Oh, kaca. Kok kameranya jadi fix? Oh, cutscene. Apa? Oh, wow. Nggak suka nih musik-musiknya. Tipe-tipe musik. Misteri gitu. Oke, kita cek salah satu dari mana ya. Dari sini lah. Why Harris Lord of Bargar Places Closer to the Hotel. Hotelnya emang di mana? Harris ini di sini berarti. Gue nggak tahu hotelnya di mana. Nggak bisa di-zoom juga. Ini apa? Haris. Haris. Mau bisa kita cek. Iya, tadi di bawah ada tanda-tanda apa gitu. Oh, ini juga ada. What's that supposed to be? A seven? Seven, tujuh. Oke, ini dia pesan apa nih? Poco, Coca-Cola, Burger, sama fries. Fries ya? Bukan chips ya? You didn't strike me as much of a doodler. Oh, iya kan namanya fries-fries ya? Eh, nggak tahu sih. Ada doodle-doodle. Aneh juga kok. Pakai doodle. Ini apa ya? Tea... Tea-ter-tea. Apa ini? Nggak tahu apa maksudnya. Ini adalah jualan di mana saya menemukan jasat winter yang ibu cinta. Oh. Kamu juga ada di sana? Oke. Creepy sih. Dia... Ngikut kemanapun. Eh apa? Ngikutin kita kemanapun. Kita pergi. Ini apa? Halo? Nggak ada. Tuh ada. Tuh ada. Ya kan dia ngikutin kemanapun kita pergi. Ini nggak ada suara ini. Iya lagi. Oke. Spesial location, wedding, funeral. Oh, maksudnya ke ini ya. Gerejanya. Eh, gereja bukan sini. Iya, gereja. Gereja terbesar. Mungkin ini hotel kita kali. Tahu deh. Gue masih nggak tahu ini tea-ter-tea apa. The Lake. Apa ini? Hmm. Oh, bisa di ini. Bentar. Cuma ada ini. Sini kok nggak ya? X mark the spot. But there's no way this is just a treasure hunt. Oke. Terus ini. Beaver Lake? Beaver Lake. Oh, wah. Why is this up here? Wah. Terus ini apa ya? 2G. D2. 2D. Sama. Sama. Oh iya, sama. Apa itu? Oke. Tadi gue pengen ngelarin dulu dari sini. Tadi gue pengen liat ini lukisan. Ini. Rokok. Ini sampahnya kita bersihin. Terus. Ada banyak barang nih. Mulai dari mana ya? Dari sini aja dah. Oh. Tadi ada yang teriak nggak sih? Wah. Kok dia bisa tau? Ini. Oke, kita coba klik yang ini. That's my schedule. Just how long have you been watching me? Wah. Kita diawasin nih. Buang nggak sih ini? Kayaknya buang deh. Betul kan? Ya, kita buang. Lupa. Saya harap kamu tidak memasaknya itu. Kita coba yang ini. Morgan. Ini nama yang sebenarnya? Kenapa kamu mencari di bawah Mr. Spade? Paul Morgan ya. Nama aslinya. Oke. Dia nirim surat ya? Kalau gitu. Atau terima surat? Terima surat kayaknya. Oh. Ini kayaknya isinya. Lindsay meninggal 2 tahun lalu. Oke. Dia kayaknya masih menghubungin Lindsay gitu. Wah. Ini surat-surat dari Lindsay. Oh, nggak, 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 nggak. Si Paul Morgan kirim surat ke Lindsay. Ini makanya dibalikin. Oke, nggak ada yang bisa di-check. Bentar. Matiin dulu. Ini apa nih? Ada apa tuh? Di belakang. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya dia minta ganti ruangan ya? Kita coba. We could probably just put her name on the door at this point. Mr. Beaumont. Yang ada di ruang 507. Oke, benar kan? Lindsay address, infantry division. Oh. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, oke, oke. Bentar, bentar. Gua foto, gua foto. Biar ingat. Lindsay address. Tadi kayaknya ada ilin si address ya. Terus gua pengen cek-cek dulu. Ini ada kunci. Kunci buat apa nih? Nanti aja dah. Teropong. Oh, kenapa dia punya teropong ya? Kita bersihin asbak-nya. Cup-nya juga kita ambil. Eh. Ini kunci nanti. Ini dia lagi ngeringin pakaiannya. Ini gak bisa dibersihin. Padahal itu tisu loh. Eh, malah gua nyalain. Oke, ini ada surat lagi. Jangan lupa minum obatnya. Oke. Dia ada konsumsi obat gitu ya. Jem-jem tertentu kayaknya. Ada Holy Bible. Oke. Oh ya. Eh. Apa nih? Oke. Apa namanya? Novel. Sip, sip, sip. Tadi Linzy, Linzy. Linzy. Alamatnya yang itu kan ya? Gua foto-fotoin aja. Biar gua gak usah balik-balik kalau ada apa-apa. Terus tadi. Oh ini. Oh. Oke, oke. Berarti kuncinya itu ya? Nanti. Nanti. Gua. Tadi apa sih? Oh bentar. Ini apa nih? Oke. Yang si Morgan mana ya? Oh ini nih. Ada apa? 99 Inventory Division. Tahun 44. 99 Inventory Division. 99. 99. Aduh. Kok mau saya gerak sendiri sih? Oh jalan-jalan ini ya tadi ya? Coba bentar. Tadi. Inventory Division ya? 99. Oke. Gua foto dulu. Gua takutnya lupa. Ini apa lagi? Encyclopedia. Gila dulu orang-orang masih kemana-mana tuh baca buku ya. Ingat ya tahun 50-an. Jadi bener-bener buku tuh penting banget. Ini matanya ini dewa. Dewa siapa? Lagi tuh gue lupa lagi. Gue naruh cangkir dulu deh. Abis itu baru gue bersihin kasurnya. Sebenernya tuh kalau petugas hotel lagi bersihin kamar setau gue ya. Ini kalian boleh koreksi kalau gue salah ya. Mungkin ada yang kerjanya di hotel kan. Setau gue tuh gak boleh tutup pintu. Berarti ini kita ambil kuncinya. Ambil kuncinya dulu atau... Hmm... Berisiin dulu. Berisiin dulu lah. Gak lo amat ya gue. Ya ini satisfying asli. Waduh. Nah kita coba ya. Ini dia stikernya US ya tadi. US sama... Montreal. Oke disini ada sepatu. Ada kaos. Ada mukanya dia. Kaos kaki. Kayaknya ini penting gue baca ini dulu. Oh Paul yang ini. Oke. Gak ada apa-apa. Oke. Dia ini sih tentara sih. Jadi menurut gue... Lumayan wajar sih kalau misalkan dia harus ke... Mental Hospital gini. Apalagi... Tuh kan. Anxiety. Character disorder. Chronic insomnia. Short term memory loss. Ya ini sih... Basic banget ini di tentara. Pasti... Mereka bakalan kena hal-hal kayak gini. Apalagi ini tahun... 57... Eh 58 ya. Oke ini ada dua... Eh gak ada satu. Ntar... Gue cek-cek dulu. Eh bukannya Paul Morgan. Oh iya bener. Tapi kok ada W-nya. Oke gue coba klik. Date of discharge 1957. 57. Oh oke oke. Oh iya. Ntar. Sip gue tinggal... Apa? Campurin ketiga... Kode tadi sih harusnya. Oke. Gue tutup. Oh. Oke oke. Bentar bentar bentar. Ada lagi yang ketinggalan? Gak ada sih harusnya. Mana nih? Oke. Is he here? Who? Oh Mr. Spade? No no he's not. Oh. You said you'd call if you was coming back to his room. Right. I did right. Sorry about that. Udah. Oh my God Andrew. Udah shock kayak gitu gue. I'm so sorry Sophie. I couldn't help but check in. Did you find more pictures of you? Oh. Apa ya? Eee. Oh. Kalau misalkan ada tanda ini. Itu bakalan bikin... Percakapannya jauh lebih cepat. Oke oke. Ini aja. Tidak. Tidak. Tapi aku menemukan sesuatu yang lain. Apa itu? Dia punya sebuah... Mata-mata montreal di punggung. Wow. Seperti yang dia punya di film? Apa dia menurut? Aku. Aku pikir. The map's marked at a couple of spots. They're all places I've visited recently. Jesus. Did you... Have you found anything on him? Hmm. I found some evidence that points to his real name being Paul Morgan. Mr. Spade must be an alias. The Maltese Falcon. The Maltese Falcon. I can't believe I didn't notice it earlier. The Maltese Falcon. It's a book centered around a private investigator named Sam Spade. Oh. You don't think Mr. Morgan's a PI2, do you? Well, if he is, then he's not exactly being subtle about it. It's like being a spy and using James Bond as a pseudonym. James who? Never mind. It's from another book. Did you find anything else? He seems to have spent some time in a psychiatric hospital. Oh, he did? Well, a lot of people do, really. More than you think. It's not that weird. What does he suffer from? According to his file, um, insomnia, anxiety, memory loss. Hmm. He's probably been through some pretty traumatic events. Yeah, kan? Makanya no, normal sih gue bilang kalau tentara ke sana. Hmm, ini. in 1944. I think he was in World War II. That would certainly explain his symptoms. Imagine all the horrors he must have seen. Do you know which division he was in, by any chance? The 99th infantry, I think. Huh? The Battle Babies. The Battle Babies? That's a weird nickname. That's because most of the soldiers in the 99th were inexperienced. Still, they fared well against the Germans. Got medals of honor and everything. Icon ini. Oh, itu cuma dialog yang muncul karena kita udah ngecek-ngecek sekitar sini ya. Hmm. Ini dulu kali ya? Ini baru ini. Bisa gak ya? Eee... 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 Yaudah, coba. So, our guest is quite the war hero then. I suppose you could say that. Yes. How does one go from being awarded victory medals to setting up dark rooms in a Montreal hotel? I don't know, but... everything comes at a cost. Even victories. Whoever he was before, I'd guess a part of him never returned from the war. I kind of feel bad for him. Yeah. Me too. Did you, eee... find anything else? Yeah, gak bisa gue tanya lagi. Yaudah lah. I'll know more once I open the safe. Wait, you've figured out the combination already? It took some work, but yes. Wow. You're a resourceful gal, aren't you? I have my moments. Well, I'll leave you to it then. Okay. I'll call you back. Please do. And I won't call again unless Mr. Morgan returns. For real this time. Alright, thanks. Okay. Sip, sama ini jadi pelajaran ya berarti. Kalau misalkan icon-nya itu yang search, gue harus klik. Kalau nggak, ilang. Oke, tadi... di sini. Oh, wow. Gue pikir tadi masukin angka atau nggak? Tadi apa sih? Bentar. Linsy address itu 34. 34. Terus... Ini D. Ada lagi. Infantry Division 99 tadi kan. 99. Sama... tahun keluar dari hospital. Itu 57. 57. 57. Oke. Eh. Oh. Oke. Kita dapat clue baru lagi. Ada pistol segala lagi. Ini... Ini apa? Oh, ini yang dalamnya roll ya. Hmm... Ini dulu deh. Oke. You should probably put this down. Now. Iya, iya, iya. Oke. Oke. M and H. M and H. Who are they? Are they guests here? Hmm... Ini data dia ya. Sampai di hotel, ruangan belum siap. Harus nunggu di lobby. Oh, ini jadwal dia. 14 Februari 58. Oh. Oke. Oke. Oke, oke. Ini... Apa? Lock-nya dia lah. Untuk... Selama itu. Oke. Oh. Udah itu doang. Gue pikir. Ini berarti si... M and H ya? Ada suara asing... Eh, suara aneh dari koridor. Gak tau itu siapa. Kok ada horornya juga nih? I'll finish developing this. Oke. Oke. Ruang akhirnya siap. Gak ada tanda-tanda dari M sama H. Akhirnya dia bongkar-bongkar. Ini perlu gue translate gak sih? Gue dari tadi translate-nya gak proper banget. Oke. Cuman itu. Terus... Nah, ini gak bisa dibaca deket nih. Oke, ini... Garis besarnya sih yang 10-20 itu... M sama H makan pagi. Terus... Selanjutnya M sama H pergi dari hotel pake taksi. Terus nyoba ngikutin. Tapi gak punya duit buat naik taksinya. Habis itu... Oh, jam 12-nya... Dia pergi ke ini... Pegadaian gitu. Oh, makanya dia ngegadein... Medalnya dia ya. Terus selanjutnya apa nih? Bah in my room. We'll have to kill time. Oh, kill time. Oke, oke. Kita harus manfaatin... Eh, ngabisin waktu loh. Oke. Oh, bukan bah. Itu bag. Aduh. Gak kelihatan soalnya tulisannya. Ini kita ngeliat... Selanjutnya 540 itu ngeliat M sama H masukin... Eh, memasuki hotel. Dengan western shopping bag. Oh, western shopping bag. Oke. Terus selanjutnya 610 ketemu. Oh, wow. Gue baru nyadar deh. Ini kalau hitam tuh pagi. Kalau siang tuh biru. Kalau malam tuh merah. Maksudnya gitu. Terus jam 610-nya tuh... M sama H lagi makan di restoran hotel. Habis itu si H pergi dari... Oh, si H meninggalkan si M. Untuk ke toilet. M itu... Ngobrol-ngobrol sama cewek... Dengan anak kecil. Anaknya si cewek ya maksudnya itu. M sama H pergi dari restoran. Mungkin aja sih dia pengen ngabisin waktu lah. Terus... Selagi dia pergi... Si H ini... Gue gak tau yang mana cewek, mana cowok ya. Yang H atau yang M. Terus si H ini... Ngosongin kantongnya. Hah? Di dalam sampah. Terus... Jum 7.05 dia nyari sampahnya. Nemuin... Bon dari... Oh, Harris Diner ya. Harris Diner yang tadi ya berarti ya. Dengan gambar-gambar dan simbol-simbol yang aneh disitu. Oke, tadi kita udah liat itu ya. Jadi itu dicari sama si Paul ini dari tong sampah. Terus abis itu... Jum 8.35 nya kita minum kopi di Harris Diner. Terus si karakter Paul ini nunjukin foto dari M sama H ke pegawai situ dan pegawai nginget ada mereka kalau disana. Dan katanya tuh M dia tamu yang udah regular lah disitu selama 10 tahun. Oke. Terus jam 10 malam dia balik lagi ke kamar. Coba mapping kegiatan dari M sama H. Dari kedatangannya sampai... Eh, dari kedatangannya di Montreal. Terus 11.40 malam itu dia gak bisa tidur lagi. Ngedengar suara dari... 507. Tapi... Dia gak ngedengar ada apapun di lift. 507 ya. Oke. Oke, bentar. Sebelum gue klik itu gue pengen baca-baca dulu. Ini selanjutnya jam 10... Ah, enggak. Hmm. Terus maksudnya dibedain warna merah, hitam sama biru apa ya? Jam 10.15 pagi M sama H itu tiba di hotel, restoran untuk makan pagi lagi. 10.45 nya mereka pergi dari hotel terus naik taksi. Kita ikutin sampai akhirnya tiba di tempat namanya Mount Royal yang fotonya ada disini berarti. Terus 11.30 M sama H itu pergi skating. Oh ya, pantesan. Maka ini pake skating ya. Di... Oh, oke, oke, oke. Di Danau Beku gitu ya. Tadi fotonya juga ada. Terus... Ini apa sih? Oh, si H mungkin udah ngeliat diriku. Oke. Jadi kemungkinan kita udah kebong... Eh, kok kita? Iya, si Paul. Si Paul udah kebongkar kemungkinan ya. Jadi mungkin dia ngeliat. Terus M sama H makan di launch. Neninggalkan tiket mereka di meja. Terus ada simbol aneh lagi. Oh, oke, oke. Seperti yang ada di bilnya Harris Diner ya. Nanti kita cek lagi deh. Kayaknya sih itu penting dah. Nanti gue foto. Soalnya tadi gue belum foto. M sama H memutuskan untuk pergi dari sana karena ada badai salju. Terus M sama H tiba di hotel kembali jam 2 pagi. Eh, jam 2. Kok jam 2 pagi sih? Jam 2 siang. Sesaat setelah aku sampe ya. Terus H keliatannya marah. Sesuatu terjadi. Selama mereka naik taksi. Tapi apa? Gak tau penyebabnya apa. Oh, jadi mereka ada keributan gitu ya. Jam 5 sorenya itu gak ada tanda-tanda dari M sama H. Oke. M sama H menghilang ya berarti. Dan malam ini harus mencari tau who is... Apa ini? Gue gak kebaca. Oke. Gue cobain. Ini ada ini ya sih. Skripnya. Bentar. Oh, sneaking. Oh. Berarti yang 5.20 sorenya itu gak ada tanda-tanda lagi sejak siang. Si M sama H itu. Dan malam ini si Paul itu pengen nyoba untuk nyari tau sih. Ada apa. Oke. Udah. Infonya cuma itu kayaknya. Gue tutup dulu. Eh. Salah-salah. Kaget. Kayaknya sih gue mesti telpon dah. Iya kan? Telpon. Tapi gue pengen foto dulu tadi. Tadi dimana aja ya? Bukan, bukan. Bukan, bukan lah. Oh ini, ini. Ini. Iya yang simbol aneh itu tuh. Angka 7 itu. Di atas huruf Y. Oke. Duga foto. Terus. Berarti ini tiket tramsnya dia ya? Ke mana tuh? Oh ini. Dia atas belanja kan western nih. Lagi sell juga soalnya. Terus. Oh ini yang danau nya. Mereka mungkin naik. Eh naik lagi. Apa? Esketing nya di X nya itu mungkin ya. Atau foto yang kita ambil itu letaknya disitu. Dan ini tiketnya yang dia tadi bilang. Oke. Oke sip sip sip. Oke udah komplit. Ada yang mesti gue kerjakan. Itu. Itu item apa ya? Kok gue lupa? Oh bentar ini ada tambahan karakter Andrew yang tadi ya temen kita. Yang ditelepon. Bobby. Bobby belum tau tapi dia orang dapur. Eugene. Oh Eugene. Eugene bapak-bapak. Gue pikir tuh Eugene sama cewek loh. Dia yang bertugas sama ini. Maintenance Hotel. Udah semua sih harusnya. Yang di atas itu. Apa ya? Kok gue lupa? Oh handuk ya? Oh iya bener handuk. Oke oke oke. Udah gue taro. Gue biarin buka dulu. Gue telepon sekarang. Ayo Andrew. Clarington Hotel reception desk. Andrew speaking. It's me. Oh hey. Just a second. Beth. Could you cover for me? Uh. Again. Pretty please. Sorry about that. So. I take it you open Morgan safe. What was in it? Oke. Ehm. Apa ya? I need your help again. Actually. I need your help again. Of course. What's up? I found out Mr. Morgan isn't only stalking me. But two other people as well. Two other staff members? Who is it? No no. They're guests. I don't know their names though. I was hoping you could find them in the logbook. Oh. Yeah yeah. Yeah sure. Are you alright? Of course. Sorry. I'll. I'll just need some more info to narrow the search. What do you know about them? Okay. Hmm. Apa ya? Inilah. Mr. Morgan refers to them as H and M. H and M. Could be initials or maybe I don't know husband and mistress. Yeah. Bisa sih. Bisa. Jadi kotnen gitu ya. Hmm. Dear couple. Kayanya ini lebih ngebantu deh. Eh. Bukan bukan. Ini kan. Oh ya ya ya. Okay. Two. That's Mrs. Beaumont's room, right? Exactly. But why would he switch rooms? He's got his entire dark room set up in 505. I'm not sure. I just thought it might be related. I guess we can keep that in mind. But. Wait a minute. There's a couple staying in room 509. Hector and Marcella Cruz. H and M. H and M dapat ini ya. Apa? Exposure gratis. What do we know about them? Why is Mr. Morgan talking them? How are they linked to me? Hmm. Apa ya? Do you have any idea why Mr. Morgan would be after the cruises? Who knows? Maybe he's madly in love with Marcella. But their romance was cut short when big bad Hector swooped her away. Andrew. Yeah, you're right. Too cliche. Do you perhaps have room 509 on your to-do list? I do actually. Okay. Would it be wrong of me to suggest you do some snooping? I guess that's what I'm known for now. Nah, don't worry. I'm sure we'll find a better legacy for you. I'll call you if I find anything. Watch out. All right? I will. I promise. Jadi sekarang kita ke 509. Langsung ya. Untung udah gue tutup lo semuanya. Iya. Berarti ini emang harus diberesin dulu semua. Baru kita nge-trigger cutscene ya. Oh. Oh, masih wicet jalan-jalan. Come on, Sophie. That door won't magically unlock just because you want it too. Oh, kita harus nyari kunci. I'll need my keys to enter room 509. I should probably check the break room. Break room itu berarti di bawah ya? Nah, 509 apa? Partial. Oke. Kita nggak bisa tandain nih kalau udah kelar. Oh, ternyata masih bisa keliling sih. Jadi ini bisa gue tutup. Kita ke break room harusnya bawah sih. Udah nggak ada apa-apa lagi kan? Semua udah gue cek harusnya. Bisa ke 504 lagi nggak? Did I miss something in here? Hmm. I should move on for now. But maybe I can come back later if I have a spare moment. Oke. Langsung aja. Kita break room ya. Oh iya, tadi kan ada ini ya. Pas kita dipanggil si Beth kan kunci kita ketinggalan. Oke, kita mau ke 509 tapi ternyata kita ketinggalan kuncinya ya. Pas dipanggil Beth sebelumnya. Ya, tadi kita menemukan part yang creepy banget ya. Ternyata kita di-stalking sama seseorang dari kamar 505. Dan kita pengen cari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Oke ya, kita ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye. 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 sub indo by broth3rmax